Intro Salah satu cirinya orang yang sudah dekat dengan Allah Ketika musibah dan rejeki adalah sama Membahagiakan hatinya Ini kan persoalan Anak mati alhamdulillah Tidak dapat-dapat suami alhamdulillah Ketemu sama pacar alhamdulillah Ngejak kawin alhamdulillah Punya suami? Suaminya selingkuh? Alhamdulillah Ketika kita sudah tidak goyang hati kita selalu bahagia Anda berarti sudah dekat dengan Tuhan Anda Kenapa? Sudah tahu Begini, saya sudah tahu Allah itu maha pengasih Maha penyayang Tidak mungkin Tuhan ku menjahati diriku Sehingga apapun yang Allah lakukan Semuanya adalah untuk kebaikan kita Maka siap kita terima semuanya Nah sementara Anda masih membedakan ini rejeki ini belai Karena Anda masih menggunakan standar Anda Persepsi Anda sendiri Sekarang begini Anak kecil itu belum paham Ibu itu siapa? Namanya juga belum kenal kan Ibu kamu siapa? Nggak tahu Mama Anak kecil itu Ya, saya apa namanya? Nggak tahu namanya Mama Baru perlahan mengenal Sampai Ibunya ini Seringkali Dia minta uang Nggak dikasih Madani Meledekin ibunya Mimi medit Mimi medit Begitu di jewer Mimi jahat dan sebagainya Ini kita kan anak kecil semuanya Semua musibah cobaan Corona dan sebagainya Ini dianggapnya musibah kita berkelukesah Eh, Tuhanmu maha pengasih Maha penyayang Ya Allah Umat Islam tiap hari menyebut Rohman rohim Nggak paham-paham Tidak mungkin Allah itu jahat kok Pasti sayang Nah, sekarang seorang ibu Kenapa ibu nggak ngasih uang, Pak? Ini anak saya lagi batuk Dia minta uang Mau beli es tuh Itu kan gulanya gula biang Bisa nambah batuknya Kita gula biang tuh Gula bibit Iya Ibunya tidak ngasih tuh Karena sayangnya Tapi anaknya tidak paham Bahwa di dunia Tidak ada orang yang mencintainya Kecuali ibunya Betul nggak? Betul Nah, ibu sayang nggak? Sayang Kenapa nggak dikasih? Ya karena sayangnya Si anaknya berapa? Ibu mendid Nah, kalau kita Mesti seperti itu beragama Berarti jiwa kita Masih anak-anak Itu aja Terima kasih Ya Tidak ada orang yang mencintainya Tidak ada orang yang mencintainya Tidak ada orang yang mencintainya